Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di akang Casto dan video kali ini saya mau coba ngetes hasil kamera dari Poco X3 NFC ini apakah kameranya ini masih worth it untuk kita pakai di akhir tahun 2024 seperti biasa kita intro dulu oke teman-teman balik lagi bersama saya Casto dan ini adalah Poco X3 NFC dan untuk kameranya disini saya bakalan buat nge-share ke kalian hasil kamera dari Poco X3 NFC ini dan untuk Poco X3 NFC ini memiliki kamera di 64MP dengan sensor YMX682 dan untuk ultrawidenya itu ada di 13MP dan untuk depth sensor sama makronya itu ada di 2MP dan untuk kamera depannya ini ada di 20MP dan untuk pixel nah jadi bagaimana untuk hasil foto dan videonya ini Poco X3 NFC ini di akhir tahun 2024 ataupun di awal tahun 2025 apakah masih worth it untuk kita pakai yuk kita langsung aja coba buka ke kameranya disini ada fitur apa aja dan disini itu ada bentar dulu ya ini nih ngeganggu nah mending gini aja nah disini ada foto terus ada potret mode malam disini ada video terus ada dokumen dan ada mode pro juga disini ada lainnya disini masih banyak tuh fitur-fiturnya disini ada mode 64MP ada video pendek panorama vlog gerak lambat selang waktu pencahayaan panjang dual video dan cloning dan untuk settingan di atasnya disini ada HDR ada AI ada Google Lens terus kita buka disini ada ukuran ada ukuran 1 banding 1 3 banding 4 9 banding 16 dan ada full di bawahnya ini ada timer dan untuk disini ini tuh ada makro terus grid bingkai film dan ada setelan kayak gini oke kita untuk settingan di videonya disini ada mode ultra steady kalian bisa aktifkan dan untuk ultra steady nya disini settingannya hanya mentok di 1080p 30 fps disini ada bingkai film makro juga dan ada setelan juga terus disini ada lacak objek oke jika kita non aktifkan untuk settingan videonya disini bisa sampai 4K 30 fps maupun di full HD 60 fps dan untuk settingan ultra wide nya sama kayak kamera utama bisa 4K juga 30 fps dan bisa juga full HD di 60 fps oke mending kita langsung tes aja untuk hasil fotonya dan kalian bisa lihat untuk hasil fotonya seperti ini ini untuk ukuran satu kali yang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan ini dia untuk hasil foto di 0,6 atau ultra wide nya jadi seperti ini teman-teman oke teman-teman dan ini dia untuk kualitas hasil foto dari mode portrait nya bisa kalian lihat seperti ini oke teman-teman dan ini dia untuk hasil foto malamnya jadi kalian bisa lihat seperti seperti ini oke dan teman-teman dan untuk kamera depannya kalian ini untuk kamera depan karena punya gue itu kan pakai tempered glass jadi hasilnya pastinya kurang begitu jernih dan mau gue lepas juga sayang karena ini tuh baru gue pakai ya anggap aja lah untuk kamera depan sih menurut gue sih kurang begitu diandalkan ya tapi biar kalian gak penasaran dan hasilnya juga seperti ini oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita bakalan buat cap test untuk hasil perekaman videonya dan seperti ini oke teman-teman dan ini ini adalah Poco X3 NFC dengan perekaman di full HD 1080p 30fps jadi kalian bisa nilai aja sendiri untuk kualitas videonya dari warnanya terus untuk tingkat kestabilannya juga kalian bisa nilai sendiri ini dan ini tuh udah mau hujan tuh arah matahari belah situ untuk backlightnya kayak gini ini gue ditemenin sama temen gue kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya sekarang coba kita buat lari ya ini gue aduh ini gue posisi lari ini man ini gue dipegangin pakai tangan aduh capek juga ini awalnya tempat apaan ya dan lumayan bagus juga sekarang kita coba buat ngetes fokusnya untuk autofocusnya oke untuk autofocusnya ini lumayan agak cepat aduh capek juga oke sekarang kita ganti lagi beralih ke kamera yang 60fps oke dan ini poco x-ray nfc di 1080p 60fps kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas gambar arah matahari belah sono dan mataharinya juga udah gak ada dan ini mendung ini gue takut ngeri banget takut sambur petir lagi soalnya ini gladak glurug mulu nah untuk kualitas gambarnya kayak gini sekarang kita tes untuk kestabilannya ini gue pakai tangan gak pakai gimbal atau apa-apa dan untuk mode ultra steady nya juga ini tuh dimatih coba sekarang kita lari coba di 30fps untuk fokusnya eh 60fps kalau untuk 60fps ini untuk segi fokusnya ini gak dapat-dapat nih miss banget susah dipokusin ini gue di MIUI 14 untuk 60fps nya untuk segi fokusnya ini ancur sih kalau di 30fps lumayan cepet sekarang kita coba ke 4K oke teman-teman dan ini adalah 4K di 30fps ini ini untuk ultra steady nya gak gue aktifin tapi gue lihat sih disini kelihatannya stabil ya walaupun 4K 30fps 30fps nah kalian jadi bisa nilai sendiri nih untuk warnanya untuk dynamic sense nya kalian bisa nilai saja sekarang kita coba tes kestabilan nya kita sambil lari lagi ini tempat perkenaan nih sekarang kita di 4K 30fps apakah fokusnya bagus atau ancur nah jadi kalau untuk 30fps untuk segi fokusnya lumayan nah lumayan cepat cuman kalau di 60fps itu hancur banget fokusnya susah oke sekarang kita coba buat perekaman video di ultrawide oke ini adalah perekaman video di 0,6 ultrawide di 1080p 30fps kalian bisa nilai saja sendiri untuk kualitas gambar dan weekend dan untuk stabilan nya juga ya adem sih disini enak coba sekarang kita tes kestabilan nya ini gue lari ya oke di 30fps di ultrawide kita tes untuk fokusnya aduh coba lumayan sekarang kita coba di ultrawide di 60fps oke dan ini adalah ultrawide di 60fps di poco s3 anexi kalian bisa lihat sendiri untuk kestabilan nya dan untuk warnanya dan ini tuh untuk cuaca ini lagi mendung lagi mau hujan kayaknya nah ini menghadap ke arah matahari untuk warna hijau hijau nya kalian bisa nilai aja sendiri ya oke sekarang kita coba untuk tes lari untuk stabil fokusnya dan sekarang kita ngetes untuk fokusnya di 60fps nah kalau untuk ultrawide di 60fps ini untuk fokusnya sih lumayan bagus segitu dan ini adalah poco xd nfc di ultrawide dan resolusinya itu adalah 4k 30fps dan untuk kestabilan nya bisa kalian nilai sendiri itu amal-amal ngeliatin gua mulu dari tadi ngeliatin ngapain kali ya gak tau lagi gak onteng nah itu arah matahari disono cuman lagi gak ada matahari tenggelam karena lagi mendung meri juga sih nah kalian bisa nilai aja sendiri untuk karakter warnanya apakah masih worth it untuk dipakai di poco xd nfc ini untuk kualitas perekaman video dan fotonya oke sekarang kita tes lari oke sedikit agak pegel kita tes fokusnya ya untuk 4k 30fps ultrawide nah kalau ini bagus ini cuma tadi doang di model biasa yang satu kali itu di 60fps untuk fokusnya hancur ini 4k 30fps di ultrawide sekarang kita tes lagi kamera vlog nya oke dan ini dual vlog dual video tapi ini gue gak tau gak ada settingan fps nya berapa resolusinya berapa dan gue juga gak tau dan untuk kamera depannya ini gue pake ini ya pake tempread glass jadi kalau hasilnya kurang begitu jernih ya maklum lah karena ada tempread glass oke oke kayaknya sih ini 30fps karena jadi dikit nah ini membelakangi matahari untuk backlight nya lagi ini bisa digeser coba kita lari ya ini posisi backlight nah ini mengarah ke matahari sekarang kita lanjut ke kamera depan oke teman-teman dan ini kamera depan cuma mentok di 1080p 30fps dan gue lihat di layar kamera sih ini gak ini gak stabil jangan kan buat lari cuma vlog biasa doang kayak gini doang gak stabil coba sekarang kita posisi backlight untuk backlight nya untuk kamera depan ini hancur ya hitam gak kelihatan untuk mukanya nah gue kan gak suka nge-vlog kamera depan kayak gini nah hitam kayak gini ini backlight cuma bentuk kamera depan sih bentuk di 1080p 30fps doang dan gak ada stabil nya sekarang kita coba untuk fitur ultra steady nya ya oke dan ini perekaman video dari Poco X3 NFC dengan mode ultra steady ultra steady nya ini di aktif cuma untuk resolusinya ini bentuk di 1080p 30fps gak bisa 4K dan gak bisa ultra wide juga untuk ultra steady nya dan kalian bisa nilai untuk stabil nya ultra steady nya ini di aktifkan yang pastinya ini lebih stabil dari yang barusan gitu ya coba sekarang kita tes lari oke oke sekarang kita tes fokusnya untuk fokusnya lumayan coba coba ini ada fokusnya kagak sih bingung gue teh dan ini kalian bisa lihat ultra steady nya on oke teman teman dan ini dia untuk kualitas video di 4K 30fps ini mode biasa kalau dibawa jalan ini pastinya kita gak usah lama lama karena videonya juga kepanjangan oke dan ini adalah 4K di ultrawide nya di 30fps dan untuk kualitas seperti ini dan pastinya kalau dibawa lari ini jiter ya karena handphone dulu itu emang kayak gitu sih handphone murah handphone di bawah 5jt pasti jiter oke teman teman dan ini adalah ultrawide di 60fps dan untuk kualitasnya seperti ini ini sih enak sih enak yang ultrawide 60fps oke dan yang ini adalah ultra steady nya ini on di 1080p 30fps yang pastinya ini untuk gambarnya ini lebih stabil ya karena ini untuk ultra steady nya itu on untuk fokusnya juga bagus oke teman teman dan itu dia untuk hasil foto dan video di poco x3 nfc ini menurut kalian bagaimana untuk hasilnya apakah bagus atau jelek kalian bisa komen komen aja di bawah dan menurut gue di akhir tahun 2024 ataupun di awal tahun 2025 ini menurut gue itu masih sangat worth it sekali untuk videonya karena masih bisa diandalkan untuk mode siang harinya karena udah ngedukung 4K 30fps maupun di full HD 1080p di 60fps dan ultrawide nya juga bisa ngedukung di 4K gitu teman teman menurut gue ini sangat worth it karena harga second nya handphone POCO XRNFC ini dibawah 1,5 juta gitu kecuali untuk hasil foto malamnya ataupun video malamnya menurut gue sih agak kurang gitu ya karena banyak noise juga kadang kalau dibawa jalan untuk hasil videonya itu masih jiter jiter ya maklum lah teman teman nah kalau untuk fotonya kalau misalkan foto malam kalian pengen lebih bagus jangan gak usah khawatir karena handphone ini perekaman videonya menurut gue sih kalau cahaya cukup ini sih sangat bagus jadi masih sangat worth it untuk kita pakai oke teman-teman mungkin kayak gitu aja untuk konten kali ini dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga videonya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subrek klik nsar juga dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya dan saya setelah selamat selamat selamat